udah nggak takut kayaknya sama siapa sama saya ayahnya sih kelihatannya udah mulai udah ada senyumnya ada senyumnya saya senyum kalau mau bintang tamu senyum walaupun saya terpaksa tapi sesuai Wah nanti kena kuala oh iya betul ibu ibu kan udah selesai UN mau lanjut kemana Bu mau sekolah lagi atau gimana lho aku diketawai ya kamu tuh nanyainya kurang ajar sih loh ya kan kali aja menitiin Bu itu kan udah jelas-jelas selesai UN ke hitam putih udah paling benar Oh ya bener juga ya jadi Bu gimana ibu mau sekolah lagi tuh kan sangat pertanyaannya jadi pertanyaan Mas Deddy sekarang tak jawab tadi yang pertanyaan aku kadang orang masih gini jadi saya ya diem dulu Oh iya orang tua kalau nanti kalau sini ngomong-sini ngomong saya kalau ikut ngomong kan jadi orang ketiga gitu kenapa ibu jadi orang ketiga Bu enggak yang mana yang didengarkan Mbak Gina tadi sudah ngomong terus Mas Deddy nyaut ya otomatis saya di diem belum belum tak jawab lah terus Mbak Gina diem Mas Denny nanya harus tak jawab gitu kalau saya jawab barengan Mas Deddy sama ini kan saya orang ketika 123 jadi siapa yang didengerin gitu berarti ibu jadi penengah kalau ada konsep benar nih mau dibikinin talkshow sendiri silahkan ya apa pertanyaan ibu udah ketiga harap maklum saya kan orangtua oh ya ini pikirnya maaf sambil berjanda pertanyaannya bu bukan udah saya UN ye ye mau apa setelah UN Bu mau lanjut sekolah tapi ye kayak M boten loh Mas Deddy boten tak soalnya soalnya umur juga sudah tua masa sama kuliah kalau kuliah itu terus yang cari biaya anak saya sekolah siapa jadi hanya saya kejar paket B kejar paket C ini kan gratis Oh gitu kalau ada yang mau kuliahin gratis Bu ya dipikirkan nanti setelah saya tiba di Bali sekarang Mas Deddy kalau mau nanyakan motivasi saya kenapa saya ikut kejar paket B dan kejar paket C sebenarnya saya disamping ngasah otak saya hanya ngasih spirit aja sama yang muda-muda kan kebanyakan orang belum tamat SMA kadang masih SMP gagal-gagal kan banyak masalah dan ada yang kecelakaan ada yang gini gitu kematis gagal ya kecelakaan apapun misalnya kecelakaan sepeda motor kan sekilnya buntung nggak bisa sekolah kalau kecelakaan tekdung juga nggak juari sekolah tanya ibu-ibu aja yaitu motivasinya cuman cuman mendukung anak-anak ibu asalnya bukan dari Bali berarti gue nggak saya Banyuwangi kenapa pindah ke Bali bu ngikuti suami-suami seorang Bali Oh suami orang Bali masih ada bu ya sudah 2001 meninggal tahun 2001 meninggal sendiri jadi saya ditinggali anak saya itu masih TK kecil saya nggak ditinggali harta ditinggali anak tapi lebih berharga lebih berharga lebih baik mungkin anaknya mau dijual aja mungkin jangan-jangan mas kalau sudah dia pinter bekerja nggak usah dibeli diminta tak kasih Bicara tentang UR kita tahu tadi saya udah bicara tentang kebocoran dari soal UR itu sendiri dan ada anak yang berani melaporkan kebocoran itu ya biasanya kalau orang laporan itu langsung jadi kambing hitam ya oh kamu gini 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 tapi harus ada orang yang berani untuk melakukan sesuatu pastinya emang dia benar-benar nggak nyontes ya makanya kita pengen lihat lah coba kita lihat nyali tebal Muhammad Safiq Wismadi layak di acungi jempol siswa sebuah SMA di Yogyakarta ini melaporkan perihal kebocoran soal ujian nasional kepada Universitas Gajah Mada via surat elektronik ulas Safiq banyak dikecam teror pun ia dapat namun banyak pula pihak yang menyokong laporan Safiq ini lembaga sekelas komisi pemberantasan korupsi pun memberikan penghargaan kepada Safiq kejujuran memang sepertinya sudah menjadi barang langka di negeri ini dapet penghargaan dari KPK ya iya untuk kejujuran ya betul keren banget ya itulah dia makanya tapi ya kadang-kadang sulit ya memang eh yang yang jujur kadang-kadang belum tertutup belum tentu selamat gitu kan iya bener dan untuk eh anak-anak umur segitu gitu terus bisa bener-bener ya berarti artinya dia belajar bener-bener ya karena dia kecewa dong dia udah belajar susah-susah terus ada bocoran lantau begini ngapain saya belajar ya anak-anak lain nggak belajar bisa ngisi nanti lu sama kayak sama kayak orang yang belajar ya betul makanya mah harus dilaporkan tapi kita juga akan saya mau coba nih saya mau nelfon kemendikbud langsung tanya jadi ini adalah provisor Nizam kapus pen kemendikbud halo halo selamat malam Mas Yidi selamat malam Pak apa kabar Pak Alhamdulillah jumpa lagi Mas Yidi baik Pak ini kita lagi membahas tentang ada anak yang mengadu tentang kebocoran UN kemarin Pak iya pertama saya apresiasi dan ya mereka selamat ini anak-anak kita ternyata masih berada yang berintegritas tinggi seperti saya sokannya UN dengan jujur dan berprestasi saya rasa ini anak ini betul-betul mencerminkan hasil dari ujian nasional semuanya sudah diikuti sih jadi kita sangat bangga dengan anak-anak semacam ini ya ini setahu saya dia dapat bocoran lewat email ya Pak ya bukan dari email itu dari Google Drive dari Google Drive berarti dari internet ya Pak ya betul apakah ini apakah sudah ketahuan Pak bagaimana bisa terjadi pembocoran ini Pak siapa yang bertanggung jawab gitu Pak iya betul sekali jadi gini Mas Yidi ceritanya waktu-waktu hari pertama ujian nasional itu kami mendapat informasi dari sosial media kalau ada soal ujian nasional yang diubah ke internet gitu Google Drive dan bisa diakses oleh publik langsung hari pertama itu saya cek ke bus bandik apa betul itu file soal ujian nasional karena kalau dari bus bandik kan kita selalu memberikan soal kepercetakan itu dalam bentuk hard copy gitu sehingga ada yang bentuk file nah betul ternyata itu soal ujian nasional untuk satu provinsi nah kemudian kita juga tahu siapa yang mencetak soal tersebut nah isinya kita bisa langsung melaporkan ke baris krim jadi hari pertama itu juga kita laporkan ke baris krim dan itu juga Pak Menteri berkoordinasi dengan Menkom Info untuk bisa memblokir hitus tersebut karena ini ada di Google Incorporated ya maka Pak Menteri kemudian juga melapor ke Google Incorporated untuk bisa ditutup gitu lamanya betul, Pak artinya sudah ketahuan pelakunya ya Pak? betul, jadi dari file yang diunggah itu kan kita bisa tahu siapa yang membuat file jadi disitu ada nama-namanya, tanggal-tanggalnya dan itu secara kronologis bisa kita ketahui karena kita menyerahkan master soal kepercetakan itu tanggal 27 Februari maaf, suaranya bisa agak keras Pak karena tidak terdengar di studio oke, jadi dari file itu kan kita bisa melihat metadatanya ya mas oh baik, iya dari metadatanya itu kita ketahui siapa yang membuat file tersebut kemudian siapa yang mengunggah dan itu kebetulan cocok dengan nama-nama yang ada di suatu percetakan gitu oh, kalau saya boleh tahu Pak jadi kita langsung lapor ke Barat Grim kalau saya boleh tahu Pak, setelah ketahuan ini mereka itu mengunggah ini keuntungannya apa? bahkan tidak dijual ini Pak itu pertanyaannya Mas Joji saya juga tidak habis pikir kalau ada orang yang mau merusak kredibilitas ujian nasional dengan mengunggah file dan mengunggahnya itu persis 2 hari menjelang ujian nasional gitu kalau itu mengunggahnya ke lebih awal kita tahu kan bisa kita ganti soalnya berarti kan intinya adalah memang dilakukan sengaja hanya untuk merusak reputasi kan? karena sebenarnya tidak ada keuntungan kalau diunggahnya ke internet iya makanya itu kita tidak habis pikir ini luar biasa ya ada orang yang memang berbuat seperti itu hanya untuk senang-senangan saja merusak hal lain ya mungkin mikirnya mau membantu kali biar semuanya lulus dengan nilai bagus gitu oke, Pak ada satu lagi masalah Pak masalahnya adalah bahwa UN zaman sekarang menggunakan sistem komputer padahal kita tahu tidak semua sekolah mensupport dengan fasilitas tersebut nah ini gimana Pak? iya, itu masih jadi kita menghadapi banyak masalah ya seperti kecurangan, kebocoran setiap tahun Pak ada dan kita sudah mengamankan setiap mati tetap ada juga orang yang iseng dan mencari keuntungan oleh karena itu kita mencoba tahun ini itu menginisiasi, mempilotkan ujian nasional berbasis komputer jadi kalau kita ketahui hampir semua sekolah terutama sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan sekolah menengah pertama itu kan punya lab komputer mas iya nah itu kita manfaatkan komputer yang mungkin idle selama ini itu kita manfaatkan ujian nah bagaimana kalau jumlahnya tidak cukup bisa bergantian nah tahun ini kita menggunakan rasio 1 banding 3 jadi satu komputer untuk 3 anak tapi kedepan bisa saja 1 banding 5 1 banding 6 mungkin tapi bisa bergantian nanti dari anak-anak SMP ikut ujian di SMK kan bisa juga mas oke berarti nanti bisa aja terjadi harus kerjasama dengan warnet juga bisa kali Pak ya karena kan kenapa ujiannya jadi di warnet bagaimana dengan sekolah-sekolah yang di pedalaman yang tidak ada komputer sama sekali Pak nah itu kan mas kita mungkin mengira bahwa sekolah-sekolah kita itu masih tertinggal jauh gitu ya tapi ujian nasional berbasis komputer kemerin itu di Papua misalnya itu secara persentase itu lebih tinggi yang menggunakan komputer dibandingkan dengan yang di Jakarta wow berarti tidak ada masalah untuk semua sekolah nih Pak sudah di riset ya Pak ya jadi tahun ini memang baru sekitar 2,5% dari seluruh siswa yang menggunakan komputer tapi untuk SMK misalnya jenjang SMK itu sudah hampir 10% jadi kalau dari sisi pemanfaatan dari sisi kesiapan infrastruktur gitu menurut saya sih cukup siap kemarin itu kan belum ada brand janda ya ya tapi dengan pilot kemarin ini anak-anak responsinya mengatakan jauh lebih nyaman menggunakan komputer karena itu dunia mereka gitu apakah juga jauh lebih aman Pak dengan menggunakan komputer? Insya Allah jauh lebih aman karena kalau soal basis kertas itu kan terlalu banyak tangan yang dilewati ya ya faktornya ya ada dipercetakan, ada pengiriman ada distribusi dari provinsi ke repupaten, ke sekolah menggerahkan polisi menggerahkan pengawas banyak sekali mas 35 juta eksemplar kita distribusikan diadakan komputer itu bisa diminimalisasi semuanya Pak ya? iya baik, oke Pak baik, terima kasih banyak Pak mudah-mudahan dengan konsep baru yang ada Indonesia bisa semakin berkembang amin tidak bocor-bocor lagi Pak karena saya juga masih nggak ngerti tadi saya tanya Bapak itu tujuannya apa dibocorin? mungkin ada aja orang iseng dan jahat kali ya Pak ya baik, makanya oke baik terima kasih Profesor Nisam selamat malam terima kasih Mas Yogi selamat malam selamat malam oke kita lanjut lagi nih kalau tadi kan nah tapi saya masih bingung kenapa ada orang mau bocorin walaupun tidak ada keuntungannya gitu sebenarnya apa tujuannya ngebocorin kalau nggak ada keuntungannya buat apaan gitu ya nah Bu kirain memang udah kerjasama makanya bu kalau ada soal bocoran kemain WN ibu mau nyontek ya nggak berani saya nggak berani nyontek yang bahasa Inggris juga yang bahasa Inggris Bu nggak pokok saya ngawur katanya kalau walaupun ngawur kalau dikerjakan dengan jujur biasanya pas ya walaupun ngawur tapi dikerjakan jujur biasanya pas hahaha 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 tetap cip 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 nya pasti itu jawaban soalnya yang incap cip cip orang jujur iya jadi mudah mudahan ya udah mudahan pas aku mau gitu ah kalau sekolah lagi mau kayak ibu ah iya pokoknya ingat petua ibu ya iya menjalankan banyak bocolan dan banyak hal-hal jadi setelah UN, ada yang party coret-coret di dinding wah, konvoy ada bikini party, bahkan ada IO nya di hotel, pertanyaan yang mendasar adalah, emang anda pikir setelah UN selesai, setelah lulus lalu hidup anda selesai kerja anda selesai, anda mau kerja apa, anda mau ngapain setelah itu saya mempunyai seorang bintang tamu yang akan memberikan inspirasi yang luar biasa karena ini adalah penjual jamu penjual jamu yang merupakan lulusan pendidikan fisika kita lihat dulu Profesinya boleh cuma sebagai penjual jamu tapi, urusan keencaraan otak, tak usah meragukan kemampuan sutriani warga dusun Samen, Bantul Yogyakarta ini, adalah sarjana fisika lulusan sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta tak cuma sekedar lulus indeks prestasi kumulatif sutriani pun membuat banyak yang terperangah ia lulus dengan IPK 3,49 kalau ingat kalau ingat kuliahnya dulu tidak sebentar dan tidak menggunakan biaya yang sedikit seperti itu, ya kadang saya sedih karena belum mendapatkan pekerjaan tapi karena tunjangan ekonomi maksudnya saya juga harus membantu orang tua saya seperti itu kemudian saya jalan jamu kendati lulus dengan IPK tinggi, sutriani tak lantas bisa segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya sejak lulus pada Juni tahun lalu, sudah puluhan aplikasi lamaran yang ia kirim boleh jadi, nasib belum berpihak kepadanya karena itulah sutriani kini mengisi waktunya dengan berjualan jamu padahal cita-citanya terbilang sederhana menjadi guru fisika langsung saja langsung saja ini adalah sutriani seorang penjual jamu yang melupakan lulusan pendidikan fisika silahkan Mbak Sutriani silahkan duduk dan kita akan membahas kisahnya tentang sutriani setelah yang satu ini karena menarik sekali mungkin bisa memberikan anda pandangan kedua sutriani adalah seorang wanita lulusan pendidikan fisika di Indonesia tapi sampai detik ini belum mendapatkan pekerjaan apapun pertanyaannya adalah setelah anda selesai kuliah atau setelah anda selesai sekolah anda mau jadi apa selesai satu ini hanya di hitam tuh kalau kecalaan Tedung juga enggak juari sekolah Tedung ngomong tanya ibu-ibu aja itu motivasinya cuman mendukung anak-anak ibu asanya bukan dari Bali berarti ibu ya benyuwangi kenapa pindah ke Bali ibu ngikuti suami suami saya orang Bali oh suami orang Bali masih ada ibu ya sudah 2001 meninggal tahun 2001 meninggal berarti sendiri jadi saya ditinggali anak saya itu masih TK kecil wow saya enggak ditinggali harta ditinggali anak tapi lebih berharga lebih berharga lebih berharga mungkin anaknya mau dijual aja mungkin jangan jangan mas kalau sudah dia pinter bekerja nggak usah dibeli diminta tak kasih wah oke bicara tentang UN kita tahu tadi saya udah bicara tentang kebocoran dari soal UN itu sendiri dan ada anak yang berani melaporkan kebocoran itu ya biasanya kalau orang ngelaporin itu langsung jadi kambing hitam ya wah kamu gini 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 tapi harus ada orang yang berani untuk melakukan sesuatu pastinya emang dia benar-benar enggak nyontek ya makanya kita pengen lihat nah coba kita lihat tanya-tanya nyali tebal Muhammad Safiq Wismadi layak di acungi jempol siswa sebuah SMA di Yof dapet penghargaan dari KPK ya iya untuk kejujurannya betul keren banget ya nah itulah dia makanya tapi ya kadang-kadang sulit ya memang yang jujur kadang-kadang yang belum tentu selamat gitu kan iya benar dan untuk ee anak-anak umur segitu gitu terus bisa bener-bener ya berarti artinya dia belajar bener-bener kan ya karena dia kecewa dong dia udah belajar susah-susah terus ada bocoran tau begini ngapain saya belajar anak-anak lain nggak belajar bisa ngisi nanti bisa lulu sama kayak sama kayak yang orang yang belajar ya betul makanya memang harus dilaporkan tapi kita juga akan saya mau coba nih saya mau nepon ee Kemendikbud langsung tanya jadi ini adalah Profesor Nizam Kapus Pen Kemendikbud Halo Halo Selamat malam Mas Yidi Selamat malam Pak apa kabar Pak Alhamdulillah jumpa lagi Mas Yidi Baik Pak ini kita lagi membahas tentang ee ada anak yang mengadu tentang kebocoran ee UN kemarin Pak iya pertama saya apresiasi dan ee ya mereka selamat ini anak-anak kita ternyata masih juga ada yang berintegritas tinggi ee seperti sepuluhnya UN dengan pecucur dan berprestasi saya rasa ini anak ini juga benar-benar mencerminkan hasil dari Buken Nasional semuanya jadi keuntungannya gitu sebenarnya apa tujuan yang ngebocorin kalau gak ada keuntungannya buat apaan gitu ya nah bu kirain memang udah kerjasama makanya bu kalau ada soal bocoran kemain UN ibu mau nyontek ya gak berani sama gak berani nyontek yang bahasa Inggris juga gak main yang bahasa Inggris bu ya enggak pokok saya ngawur katanya kalau walaupun ngawur kalau dikerjakan dengan jujur biasanya pas walaupun ngawur tapi dikerjakan jujur biasanya pas hahaha hahaha tapi ya tapi capcipcipcipnya pasti terjawabannya soalnya yang capcipcipcip orang jujur iya jadi mudah-mudahan ya aku mau gitu ah kalau sekolah lagi mau kayak ibu ah iya pokoknya ingat petua ibu iya iya walau ngawur yang penting jujur ngawur yang penting jujur karena bisa jadi itu pas tapi pertanyaan yang mendasar memang adalah seperti ini kalau tadi kita lihat dari video sebelum ya sebelum UN stress pada saat UN menjalankan banyak bocoran dan banyak hal-hal yang terjadi kalau itu anda selesai kerja anda selesai anda mau kerja apa anda mau ngapain setelah itu saya mempunyai seorang bintang tamu yang akan memberikan inspirasi yang luar biasa karena ini adalah penjual jamu penjual jamu itu secara persentase itu lebih tinggi yang menggunakan komputer dibandingkan dengan yang di Jakarta wow berarti tidak ada masalah untuk semua sekolah nih pak sudah di riset ya pak ya jadi tahun ini memang baru sekitar 2,5% dari seluruh siswa yang menggunakan komputer tapi untuk SMK misalnya jenjang SMK itu sudah hampir 10% jadi kalau dari sisi pemanfaatan dari sisi kesiapan infrastruktur gitu menurut saya sih cukup siap kemarin itu kan belum pada brand janda hal baru gitu tapi dengan pilot kemarin ini anak-anak responsinya mengatakan jauh lebih nyaman menggunakan komputer karena itu dunia mereka gitu apakah juga jauh lebih aman pak dengan menggunakan komputer? Insya Allah jauh lebih aman karena kalau soal basis kertas itu kan terlalu banyak tangan yang dilewati ya iya faktornya ya ada dipercetakan, ada pengiriman, ada distribusi dari provinsi, ke repupaten, ke sekolah mengurahkan polisi, mengurahkan pengawas banyak sekali mas 35 juta eksemplar kita distribusikan diadakan komputer itu bisa diminimalisasi semuanya pak ya? iya baik, oke pak baik terima kasih banyak pak mudah-mudahan dengan konsep baru yang ada Indonesia bisa semakin berkembang dan kuen tidak bocor-bocor lagi pak karena saya juga masih gak ngerti ada di saya tanya bapak makanya kita pengen lihat lah coba kita lihat ayah berikut ini Nyali tebal Muhammad Safiq Wismadi layak diacungi jempol siswa sebuah SMA di Yogyakarta ini melaporkan perihal kebocoran soal ujian nasional kepada Universitas Gajah Mada via surat elektronik ulas Safiq ulas Safiq banyak dikecam teror pun ia dapat namun banyak pula pihak yang menyokong laporan Safiq ini lembaga sekelas komisi pemberantasan korupsi pun memberikan penghargaan kepada Safiq kejujuran memang sepertinya sudah menjadi barang langka di negeri ini dapet penghargaan dari KPK ya? iya untuk kejujuran ya? betul keren banget ya nah itulah dia makanya tapi ya kadang-kadang sulit ya memang yang jujur kadang-kadang belum tentu selamat gitu kan? iya bener dan untuk anak-anak umur segitu gitu terus bisa bener-bener iya berarti artinya dia belajar bener-bener kan? ya karena dia kecewa dong dia udah belajar susah-susah terus ada bocoran tau begini ngapain saya belajar ya anak-anak lain nggak belajar bisa ngisi nanti bisa lulus sama kayak dia yang percualangannya luar biasa gitu sama kayak orang yang belajar ya betul makanya mama harus dilaporkan tapi kita juga akan saya mau coba nih saya mau nelfon kemendikbud